Oh, kayaknya terpendal sedikit Gak tau saya nembak bagaimana? Oke Kena botol Dan botol memang saya isi air Jadi biar ketembak, biar gak jatuh Kena Kurasi lumayan, bagus Kena lagi kawan Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di channel hamster cool games Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyaksikan Dan setiap menunggu video terbaru dari hamster cool game Saya ucapkan terima kasih Dan kali ini saya mau buat video Seputar tentang upgrade lagi Seputar airsoft ya kawan Dan ini saya mau upgrade Airsoft yaitu unit kalian tahu sendiri SIG 556 Sebelumnya video Sebelumnya saya sudah pernah review Pas unboxing itu Seperti apa ya Dan ini unit juga Tebal, kuat Dan rekomendatlah buat su gear Dan memang kebetulan kelemahan unit Saya coba Untuk compress Ini piston Itu bocor Di belakang Dan ini Saya akan memberitahu kepada Kawan-kawan Hamster cool Apa aja sih yang di upgrade Dan gimana caranya Supaya Apa namanya Akurasi dan power FWS nya bisa meningkat Langsung saksikan video ini Sampai habis ya kawan Ini part-partnya sudah Saya lepas Dari popor Sama ini V-pop Sama ini Face hider nya Dan memang Untuk saya fokuskan Mau Saya upgrade adalah Bagian dalamnya sini Tapi kalau kalian mau Mengingatkan untuk Buat nambah Pemberat bisa Ini juga kalian bisa Bongkar Bongkar sendiri bisa Dan saya Memang saya upgrade Bagian Batangan ini Popor Dan ini bisa ditarik Nah Ini kalian bisa buka Ini ada bautnya Bisa kalian buka Disitu Dan disitu Kalian bisa nambah Pemberat Terserah Mau kasih batangan besi Atau mungkin sisa Bekas baterai Jam dinding Tempel disini Gak apa Fungsinya buat pemberat ini Kalau disini memang Gak bisa ini ya Kawan Jadi memang Fungsinya untuk Pemberat sendiri Kalian tau kan Ya buat nanti Kalau misalnya Untuk membidik Memidik saat bermain Airsoft Aleskir Misalnya Sukir Itu Kalau ada angin Terpang angin Itu tidak Goyang Ini juga Biasanya kalau Saya pakai ini Kalau lemas Gak ada lagi Di harap ya kawan Oke kita Kita fokus Untuk bongkar Yang ini Kawan Terpang angin Terpang angin Oke Sudah terlepas semua Ya kawan Dan sebelum Saya mau bukani Unit Ini Saya mau Nyampaikan Ada kelemahan Sendiri Untuk unit ini Yaitu Tidak ada Penguci bagian atas Sini Kalau mau dipasang Tele Ya juga bisa Gak apa-apa Ini buat Nggak kerab sini Soalnya kemarin Saya coba Untuk Bagaian atas Ini ada yang Lepas Memang ada baut Tapi gak selamanya Buat itu Bisa menahan Karena Automast Untuk menarik Ini Pokan ini Untuk menarik Kebelakang Itu Springnya itu Menahan Kayak samping Kanan Kiri Jadi ini Agak ada Regangan Dikit Gitu ya Kawan Tapi Gak apa-apa Bisa kalian Akali Sendiri Dengan Cara Mungkin Bisa Tambahin Memidik Disini Buat Penyepit Disini Gak Masalah Atau Bekas Unit-unit Lain Yang Kira-kira Pas Disini Itu Bisa Tapi Kalau Misalnya Mau Cara Kata-kata Mainstream Disolasi Aja Kawan Gak apa-apa Selagi Kalian Gak Membutuhkan Bongkar Bongkar Lagi Kasih Selotip Hitam Baik Inilah Isinya Seperti Biasanya Kawan Saya Selalu Kasih Malam Disini Tapi Sebelum Dikasih Malam Saya Selalu Bagian Dasar Saya Kasih Lem Korea Eh Maaf Kapas Campur Dengan Tetesan Lem Korea Jadi Supaya Hukum Perkuat Dan Ini Inner Sudah Saya Ganti Alum Dan Ini Chamber Juga Chamber Sudah Plus Hop Apanya Ini Saya Pesan Lewat Di Media Toko Online Mesra Disana Juga Ada Kalian Pesan Kalau Misalnya Kalian Mau Dengan Cara Modif Hop Ya Gak Apa Kawan Jadi Menggunakan Kart Gelang Seperti Video Sebelumnya Saya Pernah Update Update Apa Shotgun Shotgun Saya Pakai Kart Gelang Di Baik Sini Chamber Ini Dia Kalau Kalian Mau Lihat Nah Oke Kalian Jangan Kaget Ini Saya Kasih Pemberat Pemberat Seperti Baut Mur Mur Yang Besar Dari Besi Disini Juga Ada Maaf Nah Sini Ada Tempelgan Apa Yang Terbuat Dari Besi Yang Pemberat Karena Kalau Beli Pertama Sini Kosong Kepong Oke Saya Ambil Ini Dulu Kawan Ini Per Normal Per Bawaan Asli SG556 Gak Saya Tambahin Gak Saya Ganti Kawan Nah Ini Dia Saya Sedikit Modif Jadi Saya Rangkep Per 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 Legend Trigger Set Sini Kawan Itu Saya Tambahin Lagi Jadi Gunanya Biar Ini Lebih Kuat Nompang Untuk Piston Ganjel Piston Biar Kuat Ya Jadi Gak Gampang Katakan Gak Gampang Turun Kalau Per Double Ini Biasa Kuat Jadi Lebih Ke Atas Nah Dan Pair Ini Bias Saya Biasa 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 Ini Untuk Pembelian Pertama Pistone Untuk Pembelian Pertama Pistone Itu Kompresenya Kurang Ya Mungkin Karena Terlalu Lama Itu Jadi Agak Ganjel Nah Ini Dia Kalian Biasa Lihat Kepala Head Pistone Saya Ganti Sama Persis Seperti Unit M306 Yang Pernah Saya Upgrade Ini Kepala Pistone Dan Ini Kepala Head Pistone Kalian Bisa Beli Juga Sama Di Toko Online Dan Kalau Kalian Mau Modif Sendiri Bisa Silahkan Jadi Pakai Sarana Ini Apa Namanya Karet Sandal Ya Tapi Kadang Saya Pernah Coba Pakai Karet Sandal Itu Kadang Diameternya Itu Ada Yang Gak Pas Jadi Kadang Bisa Bocor Kalau Ini Mudah Mudahan Enggak Nah Alhamdulillah Kenceng Ya Kawan Kembali Ini Saya Teken Teken Banget Kawan Eh Dia Kembali Dengan Sendirinya Teken Lagi Nah Dia Kembali Dengan Sendirinya Ini Membuktikan Kalau Kompresi Udah Sangat Sangat Padat Ya Kawan Jadi Siap Untuk Dipasang Dan Disini Kalau Misalnya Kalian Mau Bagian Sini Tambah Lem Lagi Kawan Jadi Supaya Katanya Lepas Karena Barusan Saya Cek Itu Nempel Di Dalam Sini Oke Selanjutnya Membahas Masalah Inner Inner Ini Juga Saya Beli Ini Kawan Ya Total Habis Kurang Sekitar Hampir 200 Tapi Sebanding Dengan Hasilnya Kawan Tapi Kalau Kalian Gak Mau Ganti Inner Pakai Inner Plastik Ya Gak Apa Kawan Jadi Bagian Chamber Sini Masih Chamber Awalnya Gitu Kalian Membangin Atau Mungkin Dimodif Dipotong Tempel Ke Karet Gelang Oke Dan Kebetulan Ada Kawan Kawan Juga Pengen Tahu Apa Dalam Chamber Ini Baik Saya Coba Buka Kawan Sang Mudah Terisi Tempelan Aja Narik Baik Inilah Dia Jadi Ini Ada Tambahan Ini Semua Pakainya Selotip Kawan Selotip Ya Selotip Buat Selang Air Baik Oke Sudah Kebuka Nanti Selotip Selotip Kembali Selotip Lumayan Sangat Debal Teral Debal Memang Lair Samanya Kawan Jadi Pada Intinya Ini Hop Up Itu Masuk Modelnya Model Seperti Uruf O Lingkaran O Itu Masuk Kedalam Sini Dan Di Atas Sini Itu Ada Cowakan Sama Seperti Punyanya Hopup Bedaya Bedaya Beda Bisa Bisa Lihat Ada Cowakan Jadi Kayak Jendolan Di Atas Nya Itu Bagian Atas Sini Ya Kawan Nah Surprise Motherfucker Kalian Bisa Lihat Itu Ini Kebetulan Saya Milih Yang Model Air Hub Air Hub Sendiri Itu Modelnya Jadi Kayak Melengkung Kayak Huruf U Contoh Ya Kawan Tendak Sampai Keras Dulu Oke Ini Kawan Jadi Saya Milih Air Hub Yang Ini Dan Ini Kebetulan Juga Ada Yang Flat Hub Dan Ini Rata Rata Yang Biasa Dipakai Di Unit PDW Dan Juga Unit Sebelumnya Shotgun M800 Yang Saya Pakai Pak Kart Gelang Itu Juga Modelnya Flat Hub Jadi Ini Datar Tidak Mencengkung Seperti Ini Flat Hub Dan Apa Berbedanya Ini Keduanya Ternyata Saya Tanya Memang Beda Kalau Yang R Hub Ini Ini Saya Tanya Katanya Bisa Buat Meningkatin Akurasi Sama FIS Karena Bagian Tengah Sini Itu Ada Celah Dan Celahnya Ini Fungsinya Itu Buat Kalau Anginnya Itu Juga Sama Bisa Keluar Jadi Saya Juga Tau Sistem Gimana Tapi Yang Jelas Saya Pernah Coba Ini Pakai R Hub Sama Flat Hub Itu Lebih Kencang Yang R Hub Nah Flat Hub Juga Sama BB Jadi Biar Laju Putarannya Itu Jauh Gitu Ya Tapi Saya Pernah Coba Yang R Hub Lebih Bagus Daripada Yang Flat Hub Oke Ini Dan Kebetulan Memang Sudah Terikat Tebal Celah Tidak Terikat Sangat Tebal Jadi Saya Buka Ini Lumayan Susah Tapi Kamu Terjuga Kalau Saya Paksakan Buat Buka Ini Ya Takutnya Setelanya Berbeda Karena Emang Sudah Di Desain Dari Sananya Yang Keras Kalau Sini Jelas Jelas Keras Tidak 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 Langsung Lanjut Ke Bodinya Bodinya Kawan Bodinya Sendiri Seperti Biasa Saya Lapisi Malam Dan Bagian Rentam Rentam Kayak Gini Yang Bagian Triggernya Ini Ini Saya Lapisi Pakai Kapas Saya Tetesi Pakai Lem Korea Gunanya Apa Ya Buat Memperkuat Aja Kawan Ini Juga Di Belakang Sama Ini Full Kapas Sama Apa Lem Tapi Kalau Kalian Mau Kasih Resin Juga Bisa Kawan Terserah Kalau Misalnya Kalian Bingung Caranya Gimana Next Videonya Saya Akan Buat Tutorial Cara Rumasi Unit Memperkuat Dengan Resin Jadi Tetap Ikuti Channel Saya Ini Dengan Cara Klik Subscribe Dan Tunggu Video Next Berikutnya Ya Kawan Oke Itu Aca Kawan Jadi Video Upgrade Ini Apa Yang Di Upgrade Yaitu Saya Nambah Hop Up Inner Ini Kurang Lebih Panjang Sekitar 30 Centi Jadi Ini Lebih Kecil Dari Inner Bawaan Yang Terbuat Dari Plastik Lebih Kecil Piston Saya Beli Ini Saya Beli Kepala Head Piston Kisar Antara 25 Sampai 30 Rp Kalau Buat Kawannya Pesan Kalau Menurut saya Saran saya Mendingan Pantungan 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 Buat Teman-teman Yang Sama-sama Pencinta Unit Airsoft Spring Untuk Beli Bersama Jadi Ongkir Bisa Ditanggung Bersama Oke Jadi Kesimpannya Bahan Tebal Hampir Sbanding Sama BDW Pison Sistem Kokang Samping Dan Kalau Kalian Mau Nambah Per Juga Bisa Dan Jangan Terlalu Debal Banget Ini Tambah Sini Dan Ini Per Memang Bagian Dalam Sini Saya Tambah Lampengan Besi Kalian Bisa Lihat Bukan Lampengan Besi Jadi Seperti Lampengan Karet Saya Masukkan Disini Jadi Buat Nambah Katanya Nambah Per Ini Sudah Kenceng Sebenarnya Mau Saya Tambah Per Lagi Kecil Skinny Itu Mau Tambah Per Lagi Tapi Per Sudah Panjang Takut Nanti Rawat Terhadap Bagian Dalam Karena Memang Saya Bermain Saya Biasa Bermain Dengan Rekan Rekan Teman Teman Air Soft Disini Di Kota Batang Itu Kita Bermain 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 Biasa Aman Yang Mending Having Fun Gak Ada Yang Kita Minta Cari Kemenangan Untuk Apa Yang Mending Kita Kumpul Selat Rokim Tambah Saudara Cukup Langsung Kita Pasang Lagi Dan Tes Akurasinya Seperti Apa Tetap Tonton Video Sampai Selesai 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 Kali ini Saya akan coba Menembak Target Disana Yang Kelihatan Aqua Itu Ya Kawan Baik Ini Jarak Kurang lebih Sekitar 5 Atau Mungkin 7 Meter Kita Coba Seberapa Dasyat Oh Hanya Terpental Sedikit Gak Tau Saya Nebak Bagaimana Oke Baik Ada yang Nembus Coba Saya Tidak Pakai Mobidik Tidak Tidak Habis Habis Oke Saya Akan Coba Nembak Target Sana Yang Botol Itu Kawan Ya Langsung Coba Coba Kena Mungkin Tapi Nggak Dengar Suaranya Kena Kena Botol Dan Botol Memang Saya Isi air Jadi Biar Ketembak Biar Nggak Jatuh Ya Kena Kurasi Lumayan Bagus Ya Kena 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 Lagi Oh Hembus Aduh Terus Sengaja Kawan Ya Kena Sip Habis Oke Kita Lihat Hasil Target Kawan Inilah Hasilnya Ada Banyak Sekali Lubang Lubang Dan Tembus Yang jelas Tembus Dengan Karton Tebal Segini Nembus Lumayan Dari Awal Beli Nggak Bisa Nembus Ini Bisa Nembus Ada Satu Dua Tiga Lumayan Apalagi Ini Mas Belum Saya Review Unit Setelah Di Upgrade Ini Saya Ncoba Unit Kalian Bisa Lihat Mengerikan Maaf Saya Nggak Punya Krono Mungkin Kalau Punya Krono Bisa Ketahuan FBS Ada Berapa Yang Jelas Mungkin FBS Di Atas 300 Ya Kawan Di Sekitar 350 Dan Coba Yang Di Belakang Terus Di Belakang Terus Nembus Ini Juga Gak Nembus Hanya Bentar Tapi Dengan Kerusakan Memang Di Dasar Ini Lebih Debal Dari Samping Tapi Sama Samping Ada Yang Nembus Termus Udah Bagus Kawan Dan Untuk Botol Memang Gak Ada Bekas Botol Tapi Setelah Kalian Dari Sini Terdengar Suara Pentalanya Tutup 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 Alkohol sudah Bagus Darah Sekitar Mungkin 7 meter Lumayan Nah Sekian Video Dari Saya Amster Cool Games Dan Terima Kasih Untuk Next Video Berikutnya Saya Akan Upgrade Mungkin Review Unboxing Unit Terbaru Sekarang Review Cara Upgrade Gimana Dan Jangan Lupa Klik Like And Subscribe Kawan Jadi Biar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Hamster Cool Games Oke Terima kasih Selam Menyaksikan Saya Hamster Cool Games Bye Bye